Pembinaan kerukunan hidup beragama adalah tanggung jawab pemerintah dan tokoh-tokoh agama untuk membentuk karakter manusia yang memiliki moral dan kepribadian yang baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingos Manecan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Satu Musyaka Mudi pada peresmian Gedung Serbaguna yang dilaksanakan di Kampung Dobut, Distrik Manukwari Selatan, Kabupaten Manukwari. Gubernur meminta agar pembangunan fisik tidak menjadi prioritas namun yang lebih penting adalah pembangunan mental dan spiritual sehingga masyarakat di Kampung Dobut, Manukwari dan Provinsi Papua Barat secara keseluruhan bisa hidup bersosial dengan baik. Selain itu pembangunan infrastruktur dan peningkatan iman di Provinsi Papua Barat harus seimbang sebagai satu tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan berlandaskan moral dan kepribadian yang berkarakter. Dengan demikian apa yang dicanangkan pemerintah untuk pembangunan di Papua Barat berjalan dengan baik dan lancar. Pengembangan infrastruktur dan agama di Provinsi Papua Barat ini senantiasa mempunyai kedudukan dan peranglat yang amat penting sebagai bagian integral dari upaya meletakkan landasan moral dan spiritual yang koko bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat mengatakan gedung yang dibangun sesuai dengan program empat bidang yang ada yaitu Usaha Ekonomi Masyarakat, Bidang Ekonomi Masyarakat, Bidang Pendaya Guna Sumber Daya dan Bidang Pemerintahan Kampung. Dengan program pemberdayaan masyarakat kampung diharapkan gedung yang dibangun dapat mempersatukan masyarakat di daerah tersebut. Seluruh kebutuhan pembangunan daerah tetapi tersebar di seluruh resmi daerah ada khusus untuk kami, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung seluruh Provinsi Papua Barat ada tempat bidang. Tiga bangunan serbaguna yang dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat menggunakan dana tahun anggaran 2017 di Kampung Pemekaran Dobut, Distrik Maruari Selatan. Kemudian Kampung Sembab diterima pihak Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia Majelis Daerah Merengkei dan Kelurahan Klasut Kota Sorong yang diterima perwakilan Sekolah Seminari Petrus Van Diepen dengan masing-masing luas tiga bangunan yaitu 7 x 14 meter persegi. Peresmian gedung serbaguna Dobut ditandai dengan pengguntingan pita oleh asisten satu dan staf ahli gubernur Papua Barat. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan pintu oleh Pastor Lambertus Patih. Tiga bangunan serbaguna yang diserahkan rencananya akan dijadikan sebagai rumah ibadah di tiga daerah tersebut. Jimmy Tabisu mengabarkan.